Terima kasih Mas Salan, untuk Kepupu Ayun loncengnya di momen-momen paling tepat ya? Iya betul Jadi untuk rekrut penumpangnya insya Allah lebih cepat Lebih cepat, iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Salam Bismillah, salam transportasi Indonesia Jumpa lagi dengan channel saya, Salan Jetbox Dan kesempatan sore hari ini Spesial, Base Kupu-Kupu Ayu Dan saya sedang berada di depan agen Kupu-Kupu Ayu Dan ini baru saja datang Base Kupu-Kupu Ayu, El Drago El Drago Black Emperor Ini baru saja datang ke Terminal Mendolo Saat ini jam setengah empat Nanti akan ada Nanti akan ada beberapa keberangkatan Simak terus video saya Selengkapnya Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih Kupu-Kupu Ayu, El Drago Ini unit pertama yang baru saja datang ke Terminal Mendolo Dan ini suasana di depan agen Kupu-Kupu Ayu, Wanasobo Para penumpang cukup banyak Dan terlihat banyak juga para mania ini teman-teman Jangan lupa untuk menonton Saya butuh bawangan Siap Ini jolak baru, kupu-kupu Ayu Oke teman-teman, ini unit kedua dari Kupu-Kupu Ayu Oke teman-teman, ini unit kedua dari Kupu-Kupu Ayu Datang dua unit Kupu-Kupu Ayu Ini dia hari ini Kupu-Kupu Ayu memberangkatkan dua unitnya Itu El Drago dan Inferno Emperor Kayaknya ini ada yang gak asing ini Oke kita ngobrol sama kru-nya habis ini Gritting Gritting dari agen El Drago dan Inferno Segera mengesapkan ini, ini warna oren Oke dua unit Kupu-Kupu Ayu Inferno Emperor dan Black Emperor Oh berangkat lagi Oke hati-hati Mas Ferry Oke siap Ada yang gak asing ini Ndi Oke El Drago akan segera berangkat Meninggalkan Terminal Mendolo Penumpangnya sudah munggah bukan Nah ini driver dari El Drago Selamat bertugas buat Mas siapa ini? Mas Edi Selamat bertugas di Lembah Dieng Mantap Pokoknya siap Oke Dan Mas siapa ini? Mas Mas Apri Selamat bertugas di Lembah Dieng Semoga Kupu-Kupu Ayu Makin diminati Kru yang bertugas ada Mas Apri Dan Siapa yang kelanan? Yang kelanan Langsung kelanan Pak Edi Mas Suri 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 Ini masih ada pengumpang yang akan berangkat Dan ini suasana di depan atem kuku-kuku ayu Terima kasih telah menonton 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 P.O. yang baru P.O. Kupu-kupu ayu Dan Mbak Okta masih jadi satu-satunya co-driver Di Sekuat Lembah Dieng Wonosobo Sekarang berlabuh di base kupu-kupu ayu Selamat bertugas buat Mbak Okta Jam 16.16 lewat 22 menit kupu-kupu ayu Inferno Emperor Keluar dari terminal mendor Siap Jadi kupu-kupu-kupu ayu yang resminya itu Pak Fuad Jadi kalau Mas Alwi itu staff Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum salam Gimana menurut Pak Fuad Tentang kupu-kupu ayu yang kayaknya memang langsung menampakkan rame gitu ya Pak Fuad Iya memang terima kasih Mas Alan Untuk kupu-kupu ayu Meloncengnya di momen-momen paling Paling apa ya Tepat ya Iya betul Jadi untuk rekrut penumpangnya Insya Allah lebih cepat Lebih cepat iya Kedepannya harapan saya sih Agen kuat Kru kuat Perusahaan apalagi yang lebih kuat Mantap Pokoknya semoga kupu-kupu ayu Betah dan Langsung diminati Di Sekuat Lembah Dieng ini Amin Untuk nomor telepon berapa Pak Fuad? 085-328-747-918 Oke demikian teman-teman Informasi sedikit dari agen kupu-kupu ayu Wonosobo Beliau Pak Fuad Dan nomor teleponnya Baru saja beliau sebutkan Nanti juga tak tulis juga Terima kasih Pak Fuad Atas waktunya Meskipun sebenarnya semoga kupu-kupu ayu Jaya di Mendolo Amin Oke terima kasih teman-teman Sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir Yang sore hari ini memberangkatkan dua unit Yaitu Inferno Emperor dan juga El Drago Saya akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton menonton! Tarimasu avrosСп��착мен Terima kasih telah menonton! Terima kasih.